Suling Emas Naga Siluman, Jilid 05 Kami beritahukan nama dan, kalian sudah melihat Suling Emas, nah, cukup dan pergilah kata Kam Hong dan sekali menggerakkan kedua tangannya, Suling Emas dan kipas sudah lenyap di balik bajunya. Suling Emas kembali ahwi tergagap dan kemudian dia memberi isyarat, mengajak teman-temannya pergi dari situ setelah menjurah ke arah Kam Hong. Enaknya pergi begitu saja si Yau Goatner teriak dan dia sudah mengepal salju dan dilontarkannya bola salju itu ke arah ahwi. Ahwi menoleh, kebetulan dia bertebu pandang matu dengan Kam Hong dan dia tidak berani mengelak. Lok! Bola salju mengenai mukanya sehingga berlepotan salju. Dia hanya mengusap salju itu dan membalikan tubuh, pergi bersama teman-temannya dengan muka menunduk. Paman, kenapa engkau tidak membunuh mereka si Yau Goat menegur Kam Hong? Tetapi Kam Hong tidak menjawab, melainkan balas bertanya, apa maksudmu dengan menyebut-nyebut pendekar siluman kecil tadi? Aku tidak mengenalnya. Dia itulah yang menyombong, mengatakan bahwa di dunia ini pendekar siluman kecil merupakan jagoan nomor satu. Panas perutku mendengarnya maka aku menantang pendekar siluman kecil untuk diadu denganmu. Kam Hong memandang kepada Sim Hong Bu, pemuda cilik yang bermata tajam dan bertubuh kekar kuat itu. Melihat sinar matu yang demikian tajam penuh kejujuran dan keterbukaan, diam-diam Kam Hong merasa kagum dan suka. Saudara cilik, apakah engkau mengenal pendekar siluman kecil? Sim Hong Bu menganggup bangga. Dia adalah bintang penolong kami semua di daerah perbatasan Honam. Simpek yang maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar besar, lalu melangkah maju dan memberi hormat. Harap Tai Hiap sudi memaafkan kami. Saya adalah Simpek dan ini keponakan saya Sim Hong Bu. Kalau dia memuji-muji pendekar siluman kecil, bukan maksudnya untuk merendahkan Tai Hiap. Kalau tidak ada Tai Hiap datang menolong, tentu kami dan nona cilik ini sudah mati di tangan mereka. Oleh karena itu, terimalah hormat dan terima kasih kami, Tai Hiap. Kam Hong menggerakkan tangan seperti menangkis sesuatu, seakan-akan pernyataan terima kasih orang membuat dia merasa terpukul dan tidak enak sekali, sudahlah. Siaw Goat, mari kita memeriksa para piausu itu. Mendengar ini Siaw Goat teringat akan nasib para piausu, maka dia lalu mengangguk dan dengan cepat Kam Hong menyambar dan memondongnya karena Siaw Goat telah merasa lelah sekali dan sukar untuk menggerakkan tubuh saking lelah dan dingin dan juga laparnya. Dengan beberapa lompatan saja lenyaplah Kam Hong dari depan kedua orang pemburu itu yang memandang dengan melongot penuh kagum. Paman, dia itu liai sekali. Entah siapa lebih liai antara dia dan pendekar siluman kecil, kata pula Sim Hong Bu penuh kagum. Pamannya menghela napas panjang. Hong Bu, lain kali harap jangan engkau lancang menyebutkan nama pendekar siluman kecil. Untung bahwa pendekar sastrawan itu agaknya mengenal baik pendekar siluman kecil. Kalau kita bertemu dengan seorang di antara musuh-musuhnya, tentu kita akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Hang Bu yang selalu merasa kagum kepada orang-orang yang berilmu tinggi seperti tidak mendengar teguran pamannya, dan dia berkata dengan pandang mati melamun, sayang kita tidak mengetahui nama dan julukannya. Melihat senjata suling yang luar biasa itu, sepatutnya dia dikenal dengan julukan suling emas. Buktinya wanita-wanita lihai itu pun terkejut melihat suling emas dari tangannya, sungguh pun kipasnya itu juga luar biasa sekali. Sudahlah, mari kita pergi dari tempat berbahaya ini. Kita pergi ke sini untuk menyelidiki tentang yeti, bukan untuk mencari permusuhan dengan siapapun. Keduanya lalu pergi, melangkah lebar-lebar dan meninggalkan tapak kaki di atas tanah yang tertutup salju tebal. Sementara itu, Siao Goat berdiri memandang dengan wajah pucat kepada mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Mayat-mayat para piawosu. Akan tetapi dia dan Kam Hang tidak dapat menemukan mayat lau sehingga mereka merasa heran sekali. Kemana perginya lau pet Siao Goat bertanya dengan suara khawatir. Aneh sekali, tidak mungkin dia dapat terhindar dari tangan maut iblis-iblis bertina itu. Akan tetapi, jelas dia tidak terdapat di antara mayat-mayat ini. Biar ku kubur mereka ini. Kam Hang lalu menggali lubang dan mengubur semua mayat itu dalam beberapa buah lubang yang dibuatnya di tempat itu. Setelah selesai, hari pun sudah menjelang senja dan dia mengajak Siao Goat pergi dari situ. Kemana kita hendak pergi, Pak Aman Kam? Hem, aku sendiri tidak tahu. Aku pergi tanpa tujuan tertentu dan engkau, kemanakah rombongan piawosu itu hendak membawamu? Menurut kata lau pet, aku akan diantarkannya ke puncak ginungkong ma'ala. Hem, ada keperluan apa pergi ke gunung itu? Gadis cilik itu memandang tajam, kemudian menarik napas panjang. Lau pek tadinya memesan kepadaku agar tidak membicarakan hal ini kepada siapapun juga, akan tetapi aku percaya kepadamu, Paman. Aku hendak diajaknya ke sana untuk mencari orang tuaku, sesuai dengan pesanan mendiang kongkong kepada lau piawosu. Diam-diam Kam Hang amat terkejut. Sungguh mengherankan mendengar bahwa orang tua gadis cilik ini berada di tempat seperti itu, di sebuah gunung yang amat sunyi dan berbahaya. Dan sikap mendiang kakek kun sungguh penuh rahasia. Siapakah nama orang tuamu, Siawagoat? Kembali sepasang metu yang bening itu menatap tajam, seperti orang yang meragu, tetapi akhirnya dia menjawab juga. Engkau sudah menceritakan nama dan rahasiamu kepadaku, Paman, biarlah aku menceritakan rahasiaku juga. Akan tetapi yang ku ketahui hanya sedikit. Agaknya lau piawosu lebih tahu daripada aku karena dialah yang menerima pesanan terakhir dari mendiang kakekku. Semenjak aku dapat ingat, aku sudah hidup bersama kongkong, aku tidak ingat lagi bagaimana rupanya ayah bundaku. Kongkong dan aku hidup di sebuah dusun kecil di pegunungan Kaulikungsan sebagai petani. Kongkong melatih ilmu bakat tulis dan silat kepadaku. Pada suatu hari, datang dua orang kakek aneh yang kemudian berkelahi dengan kongkong. Kongkong lalu berhasil mengusir mereka, akan tetapi ternyata kongkong menderita luka dalam yang hebat. Dengan tergesa-gesa kongkong pada hari itu juga mengajakku pergi, katanya hendak mencari orang tuaku di gunung Kongma Allah di daerah Himalaya. Aku tahu bahwa dia masih menderita luka hebat dan akhirnya, gadis cilik itu berhenti, menunduk dan mengerutkan alisnya. Dua butir air mata berlinang turun, akan tetapi dia tidak terisak atau menangis sama sekali. Kam Hang juga mengerti, maka dia tidak mau bertanya lagi tentang kakek itu. Jangan khawatir, Siow Goat. Karena engkau sekarang sebatang kera, juga aku melakukan perjalanan sendirian saja, biarlah aku yang menggantikan lau Piau Su mengantarmu sampai di Kongma Allah mencari orang tuamu. Akan tetapi siapakah nama orang tuamu? Gadis cilik itu menggeleng kepala. Kongkong tidak memberitahukan kepada aku. Kalau aku mendesaknya, dia hanya bilang bahwa kalau aku sudah bertemu dengan mereka aku akan mengerti dan mendengar semua itu. Aku hanya tahu bahwa ayahku seorang si bu, gadis cilik itu memejamkan matu dan nampak berduka karena betapapun juga hatinya merasa perih bahwa dia tak mengenal orang tuanya, baik nama lengkapnya maupun wajahnya. Hem, kalau begitu engkau si bu. Ya, namaku sebenarnya adalah Bu Cisyan. Aku disebut Goat oleh Kongkong hanya untuk menggunakan nama sebutan palsu saja. Kata Kongkong wajahku mengingatkan daakan bulan Purnama, maka aku disebutnya Goat, bulan. Ah, Kongkongmu sungguh seorang yang amat aneh, dan engkau, memang wajahmu seperti bulan Purnama, akan tetapi kakakmu menyebut dirinya kakek kun, siapakah namanya yang lengkap? Namanya, biarlah kulanggar pantangannya karena dia sudah meninggal adalah Bu Taikun. Ah, kau maksudkan QBW Sineng, Garuda Sakti Ekor Sembilan, Bu Taikun Kamhang bertanya dengan kaget karena dia pernah mendengar nama besar ini yang pernah menggemparkan dunia selatan. Hmm, kau mengenalkah kakekku siau Goat atau lebih tepat mulai sekarang kita sebut nama aslinya saja, Cisyan, berseru girang dan bangga. Hanya mengenal nama julukannya saja, pantas dia lihai. Ayahku lebih lihai. Begitu kata mendiang Kongkong. Biarpun dia tidak memberitahukan kepadaku, akan tetapi melihat betapa Kongkong terluka oleh dua orang kakek aneh itu lalu mengajakku mencari ayah ibu, tentu agaknya Kongkong hendak minta orang tuaku turun tangan menghajar dua orang kakek aneh itu. Kamhang teringat bahwa kakek itu pernah mengatakan kepadanya bahwa dia hendak pergi mencari musuhnya. Dia tidak dapat menduga siapa gerangan ayah dari anak ini, dan karena Cisyan sendiri pun tidak tahu, maka dia bertanya apakah Cisyan mengenal nama dua orang kakek aneh yang lukai Kongkongnya. Namanya, aku tidak diberitahu oleh Kongkong, akan tetapi ketika Kongkong bertengkar dengan mereka, ku dengar Kongkong menyebut mereka itu semok dan inggau oke. Bukan main kagetnya hati Kongkong mendengar ini. Tentu saja dia tahu persis siapa itu semok dan inggau oke, dua orang di antara imkan inggau oke, si lima jahat dari akhirat, lima orang yang terkenal sebagai datuk-datuk kaum sesat yang ilmu kepandainya amat tinggi. Kini dia dapat menduga bahwa tentu dua orang kakek jahat itu sengaja melukai kakek gadis cilik ini dan setelah dia merasa yakin bahwa QBWS Ineng telah menderita luka parah, mereka sengaja meninggalkannya agar kelak kakek itu pergi memanggil putra dan mantunya yang agaknya bersembunyi di pegunungan Himalaya itu. Ah, dia mulai dapat mengerti. Karena dia sendiri sudah melihat tingkat kepandayan QBWS Ineng dan agaknya kalau dibandingkan dengan semok dan inggau oke, apalagi kalau harus dikeroyok dua, betapapun lihainya, butai kun masih belum dapat menandingi mereka. Kalau dua orang datuk sesat itu menghendaki, tentu mereka dapat membunuhnya, tidak perlu pergi seperti yang dikatakan oleh Cixian tadi, yaitu terusir oleh kakeknya biarpun kakeknya menderita luka parah. Memang sudah pasti ada rahasia terselubung dibalik semua ini yang tidak diketahui oleh Cixian. Namun mendengar bahwa keluarga anak ini dimusuhi oleh semok dan ngau oke saja sudah cukup bagi kamhang untuk berpihak kepadanya dan melindunginya. Baiklah, siau, ee, haha, Cixian. Setelah kita saling mengenal keadaan masing-masing, marilah engkau kuantar mencari orang tuamu, aku juga ingin mencari jejak istriku, kalau-kalau dapat ku temukan di daerah ini. Sekarang malam hampir tiba, kita sebaiknya beristirahat dan makan. Engkau nampak lelah dan lapar. Cixian menurut saja. Mereka lalu menemukan sebuah goa di mana mereka melewatkan malam dan Cixian bersama kamhang makan roti kering yang mereka kumpulkan dari bekal para piausu yang banyak terdapat di tempat perkelahian itu dan yang mereka bawa sekadarnya untuk bekal. Sudah tiga hari tiga malam kamhang dan Cixian melakukan perjalanan yang amat sukar, menempuh bukit-bukit salju dan jurang-jurang yang amat curam. Malam itu pun mereka telah tiba di dekat Kong Ma'ala, di lembah arun yang luas. Mereka melewatkan malam di dataran tinggi dan malam demikian indahnya sehingga kamhang terpesona, meninggalkan goa di mana dia telah membuat api unggun, keluar dan duduk di dataran tinggi sambil meniup sulingnya. Suara suling emas itu menembus kesunyian malam, melengking naik turun akan tetapi sama sekali tidak mengganggu keheningan. Bahkan sebaliknya, suara suling beralun naik turun itu bahkan membuat keheningan menjadi semakin syahdu, semakin terasa keheningan itu, semakin idah dan penuh rahasia. Setelah berhenti menyuling, kamhang menoleh. Dia sudah mendengar langkah kaki ringan dari Cixian. Gadis cilik ini sudah semakin akrab dengannya. Selama dalam perjalanan, kamhang merasakan benar kehadiran gadis cilik itu dan mengertilah dia mengapa kakek butaikun menyebutnya bulan. Memang darah cilik seperti bulan purnama yang selain cantik jelita juga mendatangkan kegembiraan dalam hati siapapun karena dia lincah, gembira dan berseri-seri. Paman kam, suara sulingmu indah sekali, Cixian berkata sambil duduk di dekat kamhang, di atas rumput. Ah, hanya untuk iseng saja, Cixian, kata kamhang sederhana, akan tetapi dia sendiri merasa heran mengapa pujian yang keluar dari mulut gadis cilik ini dapat membuat hatinya terasa begitu enak dan nyaman. Mainkan lagi, paman, Cixian meminta dan gadis itu duduknya mendekat, bahkan bersandar ke bahu kamhang. Memang sudah biasa dia bersikap kadang-kadang manja seperti itu, dan tidak jarang pula kamhang menggandengnya kalau melewati tempat sukar, bahkan memondongnya kalau harus berloncatan lewat jurang-jurang yang curam. Oleh karena itu, gadis cilik ini seperti menganggap kamhang sebagai pamannya sendiri, dan dia tidak ragu-ragu untuk merangkul atau memegang lengan pemuda itu. Baik, kumainkan lagu yang paling kusukai, dengarlah baik-baik, kata kamhang dan pemuda itu lalu meniup lagi sulingnya. Cixian lalu merebahkan kepalanya di atas pangkuan kamhang yang duduk bersilah. Suasana kembali menjadi penuh pesona yang mukjijat dalam keheningan yang terisi suara suling yang merdu itu. Setelah kamhang akhirnya menghentikan tiupan sulingnya, seolah-olah suara suling itu masih bergema dan mengalun di udara. Paman, engkau pantas benar berjuluk suling emas, tidak hanya sulingmu merupakan senjata ampuh, akan tetapi juga dapat mengeluarkan bunyi yang demikian indahnya. Kamhang tidak menjawab, jantungnya berdebar tidak karuan, seluruh tubuhnya seperti kemasukan kilat yang membuatnya gemetar. Terjadi perang hebat di dalam batinnya, terdapat dorongan aneh yang membuat dia ingin merangkul gadis cilik itu, ingin memeluk dan mendekatnya, akan tetapi kesadarannya melawan dan menolak. Paman, kau, kau kenapa Cixian bangkit duduk dan memandang wajah yang matanya dipejamkan itu? Di bawah sinar bulan remang-remang wajah itu nampak putih-pucat. Kamhang cepat sadar kembali, lalu memegang tangan Cixian dan menariknya bangkit berdiri. Tidak apa-apa, hayo kita mengasuh, kembali ke guawa. Malam itu Kamhang gelisah dan tidak dapat memejamkan matanya. Alisnya berkerut dan berkali-kali bibirnya bergerak memanggil nama yang selalu menjadi kenangannya, Hwe Imoi, Hwe Imoi. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka kini mulai mendatil rengkong ma'ala. Salju turun dengan cukup deras, membuat tanah penuh dengan salju tebal sehingga langkah-langkah kaki mereka amat berat dan meninggalkan tapak yang dalam. Tiba-tiba Kamhang memegang tangan Cixian dan berhenti. Gadis cilik itu memandang dan bergidik. Di depan mereka terdapat mayat seorang laki-laki dalam keadaan mengerikan. Kaki tangannya terpisah, dan tubuh itu seperti dicabik-cabik. Darah berceceran di atas salju yang putih. Bukankah itu korban yati lagi? Paman Cixian bertanya dengan suara lirih dan agak gemetar. Tiba-tiba, seperti menjawab pertanyaan itu, dari atas sana, dari puncak yang bersalju itu terdengar lengkingan yang dahsyat sekali. Lengkingan itu seperti menggetarkan seluruh lembah. Kamhang menarik tangan Cixian untuk melanjutkan perjalanan. Gadis cilik itu merasa semakin dingin karena kengerian. Dua tangannya yang sudah memakai sarung tangan tebal itu menutupkan kain bulu tebal untuk melindungi mukanya. Jalan semakin sukar dan tiba-tiba Kamhang memondongnya. Pendekar ini lalu berloncatan ke depan, mendaki gunung itu dengan cepat sekali. Setelah melewati sebuah puncak kecil dan jalan agak menurun, kembali mereka berhenti dan kini Cixian memeluk penggang Kamhang, menggigil ketakutan. Apa yang mereka lihat memang amat mengerikan. Dataran puncak yang putih bersih itu dibasahi oleh genangan darah merah yang berceceran dari belasan mayat-mayat yang sudah tidak karuan lagi macamnya. Bukan hanya bagian tubuh yang putus-putus dan robek-robek, juga usus-usus berhamburan keluar, seperti habis dikoyak-koyak. Kamhang melihat di antara hujan salju itu sesosok bayangan berkelebatan di sebelah depan. Dia lalu menggandeng tangan Cixian dan melangkah maju terus dengan hati-hati. Angin semakin kencang dan salju berterbangan dan berhamburan memukul muka mereka, membuat mereka agak kesukar bernapas. Tiba-tiba terdengar jeritan yang menyayat hati disertai geraman-geraman yang menggetarkan tanah yang mereka injak. Di sebelah depan nampak belasan orang berlari-lari turun dari puncak di depan. Belasan orang itu tentu orang-orang pandai, hal ini dapat dilihat dari gerakan mereka yang lincah dan ringan, akan tetapi ketika berpapasan dengan Kamhang, jelas kelihatan mereka itu sedang dilanda ketakutan yang amat hebat. Mereka itu lari tunggang-langgang dan agaknya kepanikan membuat mereka sama sekali tidak peduli atau mungkin juga tidak melihat kepada Kamhang dan Cixian. Ada di antara mereka yang luka-luka dan pakaian mereka itu merah oleh darah mereka. Kamhang bersikap waspada. Dengan hati-hati dia menggandeng tangan Cixian, terus melangkah maju di antara pohon-pohon yang sudah tidak berdaun lagi, yang sudah menjadi pohon putih karena tertutup salju. Tiba-tiba terdengar lengkingan dasyat seperti tadi dan ada angin menyambar, salju berhamburan dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seekor makhluk yang amat menakutkan. Cixian menjerit dan gadis cilik yang biasanya tidak pernah mengenal takut itu sekali ini terhuyung ke belakang dan akhirnya dia menumbuk sebatang pohon, setengah lumpuh dia memeluk pohon itu sambil menengok dan memandang kepada makhluk itu dengan muka pucat ketakutan. Namun Kamhang menghadapi makhluk itu dengan sikap tenang dan penuh perhatian. Dia melihat bahwa makhluk itu tinggi besar, tingginya tentu 2 meter lebih, kedua lengan tangannya yang tertutup bulu itu besar-besar dan nampak amat kuatnya. Bulu-bulu yang menutupi tubuh itu pendek kasar, berwarna merah coklat kehitaman, dengan totol-totol putih di bagian dada. Rambut di kedua pundak paling tebal dan panjang. Mukanya tidak berambut seperti muka monyet atau muka beruang atau juga mirip muka manusia, hidungnya pesek, mulutnya lebar dengan gigi besar-besar. Kepalanya seperti kerucut agak meruncing ke atas. Kedua lengan yang amat kuat dan besar itu panjang sampai ke lutut. Dan makhluk ini tidak berekor. Anehnya, pada paha kanannya nampak sebatang pedang yang menancap dan menembus, pedang yang berkilauan. Makhluk itu juga memandang Kam Hang dengan sepasang matanya yang mencorong. Mulutnya bergerak sedikit dan dari kerongkongannya keluarlah suara geraman yang dasyat. Kedua tangannya bergerak-gerak, jari-jari tangan yang besar dengan kuku panjang kuat dan agak melengkung seperti kuku harimau itu juga bergerak-gerak seperti hendak mencengkram. Kam Hang mengukur dengan pandang matanya. Dia tahu bahwa makhluk ini tentu memiliki kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Buktinya banyak sudah orang yang dibunuhnya dengan ganas, dicabik-cabik, dan bahkan orang-orang yang melarikan diri tadi dia lihat rata-rata memiliki ginkang yang cukup tinggi, Namun mereka itu lari ketakutan, tanda bahwa mereka tidak kuat menanggulangi amukan makhluk ini. Makhluk ini ganas sekali, lebih baik mendahulunya daripada harus mempertahankan diri diserang oleh makhluk buas ini. Dia tahu bahwa serangan-serangan seorang ahli silat adalah teratur dan karenanya dapat dihadapinya dengan baik karena dia memiliki dasar ilmu silat tinggi. Akan tetapi serangan makhluk buas seperti ini tentu ganas dan tidak teratur, mengandalkan kekuatan yang luar biasa dan naluri yang amat peka. Aku harus mendahulunya, pikirnya dan tiba-tiba kamhang meloncat ke depan dengan cepatnya. Baju bulunya yang lebar itu berkibar dan dia sudah mengirim pukulan ke arah dada makhluk itu dengan pengerahan tenaganya. Duh! Pukulan itu sedemikian kuatnya sehingga tubuh makhluk itu tergetar dan terdorong ke belakang, Akan tetapi anehnya, makhluk itu tidak keroboh terjengkang, sebaliknya kamhang merasa betapa pukulannya itu seperti bertemu dengan gunung baja yang amat kuat. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan gerengan dasyat dan secepat kilat tangan kirinya menyambar ke arah muka kamhang. Pemuda ini sejenak tadi tertegun, akan tetapi tidak kehilangan kecepatannya untuk menarik tubuh ke belakang sehingga tamparan kuku-kuku tajam itu hanya mengenai angin belaka. Diam-diam kamhang merasa terheran-heran. Kalau makhluk ini merupakan seekor binatang buas, tentu hanya memiliki tenaga otot kasar saja. Akan tetapi bagaimana mungkin dapat menahan pukulannya yang dilakukan dengan pengorahan sinkang amat kuat yang akan membobolkan semua pertahanan tenaga kasar? Hanya lawan yang memiliki tenaga sinkang kuat saja yang akan mampu bertahan. Apakah makhluk ini memiliki tenaga sakti pula? Akan tetapi lawannya tidak memberi banyak kesempatan kepadanya untuk memikirkan hal aneh itu karena kini dengan gerengan-gerengan buas, agaknya marah, makhluk itu sudah menerjang lagi. Dan kembali kamhang yang berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan kuku-kuku tajam itu terkejut dan heran. Makhluk itu mampu bergerak dengan luar biasa ringannya. Ini hanya gerakan dari ilmu ginkang yang sudah masak, pikirnya. Mungkinkah makhluk yang seperti binatang ini selain memiliki sinkang yang kuat juga memiliki ilmu meringankan diri? Bergidik rasa hati kamhang saking ngerinya. Apakah dia bertemu siluman? Ataukah semacam makhluk sakti seperti kau C. E. Tian atau San Gokong itu raja kera di dalam dongeng si Yeu? Jangan-jangan makhluk ini, seperti San Gokong, dapat menghilang pula, pikirnya ngeri. Akan tetapi, hampir saja dadanya kena dicengkeram saat kamhang dalam lamunannya menjadi agak kurang cepat mengelak. Beret sedikit bajunya robek oleh cengkeraman itu. Cepat kamhang mencabut suling emasnya. Dia tidak mau mempergunakan kipasnya. Makhluk itu terlalu kuat untuk dihadapi dengan kipasnya, dan dia khawatir selain tidak ada gunanya juga kipasnya akan rusak. Maka kini dia membalas dengan totokan-totokan yang dilakukan dengan sulingnya. Akan tetapi makhluk itu pandai sekali mengelak. Nalurinya demikian tajamnya sehingga mengatasi semua kesinggapan gerak seorang ahli silat manapun. Setiap totokan suling itu dapat dilakukan, dan kalau sekali dua kali suling itu mengenai sasaran, maka kenanya itu meleset karena gerakan makhluk itu terlalu cepat, dan agaknya makhluk itu memiliki kekebalan luar biasa sehingga tusukan suling yang dapat menghancurkan batu karang itu baginya seperti tubuh yang dipijip tangan dengan jari halus saja. Sedikit pun tidak terasa agaknya. Kamhang merasa penasaran. Dikerahkan seluruh tenaganya, dan dia mengeluarkan gerakan-gerakan yang terhebat dari ilmu-ilmu simpanannya. Bahkan ilmu-ilmu yang telah diwarisinya dari nenek moyangnya, yaitu keluarga suling emas, dimainkannya untuk menundukkan makhluk ini. Akan tetapi, makhluk itu benar-benar selain kebal kulitnya, juga memiliki tenaga dasyat dan kecepatan yang membingungkan pendekar ini. Kaki makhluk itu sudah tertancap pedang, namun gerakan-gerakannya masih secepat itu. Suling di tangan kamhang sampai mengeluarkan suara seperti ditiup saja ketika dia mainkan dengan cepatnya, dan makhluk itu agaknya menjadi semakin marah. Singgak. Suling kamhang bergerak meluncur ke arah net makhluk itu. Makhluk yang disebut yaki itu menundukkan kepala sehingga meluncur di atas kepalanya. Wut, des! Tangan kiri kamhang dengan miring dan amat kerasnya memenggal ke arah leher. Akan tetapi tangan itu meleset dan mengenai pundak, dan makhluk itu hanya bergoyang sedikit saja. Bahkan tangan kanannya meraih ke depan dan pada waktu kamhang menangkisnya dengan suling, dia terjengkang karena dorongan tenaga yang amat kuat. Kakinya menginjak salju yang longsor dan jatuhlah pemuda itu terjengkang di atas salju. Sambil menggereng makhluk itu menubruk dengan seluruh bobot tubuhnya yang berat, Kedua tangan dan kedua kakinya ditekuk mencengkeram, agaknya dia hendak langsung mencengkeram dan merobek-robek tubuh lawan. Tetapi kamhang telah menggulingkan tubuhnya cepat sekali ke kiri dan sulingnya bergerak ke depan, menusuk mata. Makhluk itu luput menubruk, akan tetapi masih dapat menggunakan lengannya yang panjang menyampok suling. Kamhang meloncat dengan cepat sekali sebelum makhluk itu sempat bangun dan sulingnya diayun sekuat tenaga. Tak suling itu menghantam kepala akan tetapi, ternyata kepala itu pun terlindung kekebalan dan suling itu membalik seperti mengenai kepala baja, terpental dan kamhang merasakan telapak tangannya panas. Akan tetapi senjata suling emas itu adalah sebuah senjata pusaka yang ampuh, maka walaupun di luarnya tidak nampak bahwa pukulan itu mendatangkan akibat yang hebat bagi Yapti, akan tetapi ternyata makhluk itu terhuyung juga ke belakang. Hal ini agaknya membuat Yapti menjadi marah dan setelah dia dapat mengatur lagi keseimbangan tubuhnya, dia memandang kamhang dengan mat merah, kemudian dari mulutnya terdengar teriakan yang menggetarkan jantung, kemudian dia pun bergerak maju lebih cepat dan lebih dasyat lagi daripada tadi. Kamhang menjadi semakin repot. Bukan hanya kecepatan dan kekuatan makhluk itu yang membuatnya kewalahan, akan tetapi juga hujan salju yang mendatangkan rasa dingin dan menghalangi pandangan matanya dan juga pernapasannya. Akan tetapi sebaliknya, makhluk itu nampaknya sama sekali tidak terganggu oleh salju, bahkan makin deras salju turun, membuat dia agaknya menjadi semakin lincah. Terjangan dasyat dari Yapti itu kini bukan merupakan cengkeraman seperti tadi akan tetapi merupakan hantaman dengan kedua tangannya yang besar dan lengan yang panjang itu menghantam seperti tongkat besar, menyambar dari kanan-kiri. Bukan seperti gerakan silat akan tetapi karena didorong oleh tenaga yang amat besar maka berbahaya bukan main. Kamhang meloncat ke belakang, akan tetapi Yapti menubruk lebih cepat lagi dan tangan kanannya menyambar dari sebelah kiri Kamhang, sedangkan tangan kiri makhluk itu mencengkeram ke arah perut. Kamhang tidak sempat mengelak lagi, maka dia lalu menangkis dengan sulingnya ke arah tangan kiri yang mencengkeram, sedangkan hantaman tangan kanan Yapti itu ditangkisnya dengan lengan kirinya yang diangkat ke atas. Des! Duk! Akibat dari adu tenaga ini, tubuh Yapti terhuyung kembali ke belakang akan tetapi tubuh Kamhang terpental dan terguling-guling. Ini saja sudah menjadi bukti bahwa Kamhang benar-benar kalah kuat dalam hal tenaga. Selakanya, pada saat itu, kembali kaki Kamhang menginjak tumpukan salju yang lunak sehingga dia tergelincir dan bergulingan jatuh dari lereng salju. Yapti itu mengeram dan meloncat begitu saja dari atas untuk mengejar Kamhang yang masih bergulingan. Melihat ini, Cixian menjerit penuh kengerian dan dia pun menjadi nekat, berlari dan meloncat turun pula untuk mengejar Kamhang dan kalau perlu membela pemuda itu. Akan tetapi, karena tempat itu tinggi sekali, maka dia tidak dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan gadis cilik ini pun jatuh dan terguling-guling di sepanjang lereng salju, seperti Kamhang. Yapti itu telah tiba lebih dulu dan cepat sekali dia menubruk dan tahu-tahu dia telah menggunakan kedua tangannya yang kuat untuk memegang kedua lengan Kamhang. Pendekar ini merasa betapa pergelangan tangannya seperti dijepit oleh baja-baja yang amat kuat, dan betapapun ia berusaha untuk melepaskan diri, namun sia-sia belaka. Sulingnya terlepas dan dia sudah hampir putus harapan. Dengan tenaganya yang dasyat tentu Yapti itu akan mencabik-cabik tubuhnya pula. Kekalahan dan putus asa membuat Kamhang tidak melawan lagi, hanya dia mengerahkan tenaga untuk menahan jika makhluk itu hendak menarik putus kedua lengannya. Tiba-tiba pada saat yang amat genting dan berbahaya bagi nyawa Kamhang itu, angin bertiup kencang sekali dan terdengarlah suara bergemuruh dari atas. Tanah bersalju yang berada di bawah kaki Kamhang itu tergetar dan bergoyang-goyang. Yapti dan Kamhang menoleh dan melihat ke arah suara gemuruh itu. Mendadak Yapti mengeluarkan suara melengking dasyat dan dia melemparkan Kamhang ke samping, lalu dengan sikap amat ketakutan dia meloncat ke kanan, terus berloncaran dengan kecepatan seperti terbang meninggalkan tempat itu. Kamhang tertelanting, akan tetapi dia tidak mempedulikan hal ini karena dia terus memandang ke arah puncak gunung penuh salju itu. Suara makin bergemuruh dan dengan metel, terbelalak dia melihat betapa sebagian dari puncak itu longsor dan kini salju menimpa turun seperti air bah, diikuti batu-batu es yang amat besar menggelundung ke bawah, ke arah tempat itu. Chi Sian teriaknya dan dia melihat gadis cilik itu merangkak-rangkak karena Chi Sian juga baru saja dapat mengatasi kepeningannya karena bergulingan dari atas tadi. Dengan jantung berdebar tegang dan tubuh agak gemetar karena cemas Kamhang meloncat, menghampiri Chi Sian, menyambar tubuh gadis cilik itu, dipondongnya dan dia pun cepat meloncat ke kanan karena untuk lari sudah kekurangan waktu. Kedua kakinya berhasil mencapai lereng bukit, akan tetapi ketika kedua kakinya menginjak salju, yang diinjaknya runtuh ke bawah dan ternyata bukit itu pun ikut bergerak longsor terbawah dari atas. Kamhang tak dapat menguasai dirinya. Dengan Chi Sian masih dipondongnya dia melayang turun bersama salju dan potongan-potongan es, merasa tubuhnya terpukul dari sana sini, dan dia masih mencoba untuk melindungi Chi Sian yang menjerit-jerit ketakutan itu dengan kedua lengan dan badannya. Mereka terbanting dan Kamhang tidak ingat apa-apa lagi. Runtuhnya sebagian tumpukan es dan salju di puncak gunung itu selain mendatangkan suara gemuruh yang hiruk-pikuk seolah-olah dunia hendak kiamat, juga menimbulkan debu salju yang mengebul sampai tinggi dan turun seperti embun. Banyak batu-batu dan pohon-pohon gundul yang tertutup salju di landa arus salju dan batu-batu es ke bawah kemudian memasuki dan memenuhi jurang-jurang yang curam di bawah kaki gunung. Mati hidup manusia merupakan hal yang wajar. Dan seperti segala sesuatu di alam maya pada ini, di dalam kewajaran terkandung rahasia-rahasia kegeban yang amat luar biasa dan mentakjubkan. Kegeban yang sama sekali tak dapat terselami oleh pikiran. Segala sesuatu yang terjadi di dalam alam raya ini, dari beraraknya awan, berputaran dunia, tumbuhnya pohon-pohon, Kehidupan segala makhluk, semua adalah berjalan dengan wajar dan oleh karenanya mengandung ketertiban yang amat indah. Di dalam segala kewajaran yang penuh kegeban itu termasuk juga kehidupan dan kematian. Wajar, karenanya gaib. Menurut jalan pikiran, orang yang sudah terlanda bertonton salju dan es yang runtuh ke bawah, Seperti yang dialami oleh Kamhang dan Cixian, tentu tidak mungkin dapat terluput dari kematian. Namun kenyataannya tidak olah demikian. Secara kebetulan mereka itu berada di lereng, bukan di dasar kaki gunung, Sehingga salju yang longsor itu hanya lewat saja di atas mereka. Dan kebetulan pula Kamhang dan Cixian lebih dulu teruruk oleh bukit kecil yang runtuh Sehingga mereka seperti terlindung dan biarpun keduanya pingsan Karena dilalui oleh longsoran salju dan balok-balok es sebesar itu, Namun mereka tidak sampai tewas. Lebih kebetulan lagi bahwa kepala mereka tidak sampai terpendam salju, Karena kalau hal ini terjadi, dalam keadaan pingsan itu tentu mereka takkan mampu bernapas dan akan tewas juga. Lama setelah salju yang longsor itu sudah lewat dan keadaan menjadi sunyi kembali, Angin yang tadi bertiup kencang itu agaknya sudah lewat dan tidak ada sedikitpun angin bergerak, Kamhang siuman dari pingsannya. Dia mendapatkan dirinya rebah miring, dari pinggang ke bawah terpendam salju. Ada bongkahan-bongkahan es sebesar kerbau bunting di sekitar tempat itu, Dan dia merasa heran mengapa dia masih dapat hidup, Padahal tertimpa satu saja di antara batu-batu es besar itu, Tentu tubuhnya akan remuk. Kepalanya masih pening dan ketika dia membuka matanya, Dia melihat sekelilingnya seperti berputaran. Tetapi dia dapat melihat sisian menggeletak di dekatnya, Telentang dan juga dalam keadaan pingsan. Muka yang manis itu kini kelihatan pucat, Matanya terpejam dan kulit antara kedua arisnya masih berkeru tanda bahwa darah itu mengalami ketakutan hebat. Kamhang melihat pakaiannya koyak-koyak dan tubuhnya luka-luka ringan, Akan tetapi yang jelas, dia masih hidup. Hawanya dingin sekali. Mereka berdua terbujur di antara batu-batu es yang bening dan berkilauan amat aneh dan indahnya, Memantulkan cahaya matahari tertutup halimun. Kalau Naya membayangkan betapa dia telah hampir dikoyak-koyak jati, Kemudian dijatuhi puncak yang longsor seperti itu dan kini masih hidup, Juga sisian masih hidup, Sungguh hampir tak dapat dia mempercayainya. Sejenak seluruh perasaannya membubung ke atas atau kemana saja di mana Tuhan berada dan batinnya memisihkan puji syukur yang mendalam. Kemudian ia membuka matanya dan menoleh ke arah sisian. Timbul kekhawatirannya. Jangan-jangan anak itu telah mati. Pikiran ini mendatangkan tenaga di tubuhnya yang terasa lemah dan dia menarik kedua kakinya dari urukan salju. Akan tetapi ketika dia bangkit, dia berteriak kesakitan dan terduduk kembali, tangannya memegangi paha kirinya. Dia memandang dan melihat celana kirinya robek dan penuh darah. Ternyata di dekat pergelangan kaki kirinya telah patah tulangnya. Agaknya teriakan kesakitan dari kamhang tadi membantu ci sihan memperoleh kembali kesadarannya. Gadis cilik ini membuka matu dan dia mengeluh kagum melihat betapa dunia di sekelilingnya sedemikian indahnya. Seperti dalam mimpi. Dia terpesona dan terheran-heran, mengucap kedua matanya dengan punggung tangannya di mana sarung tangannya robek. Pandang matanya silau oleh kilatan balok-balok es di sekitar tempat itu. Sudah matikah aku? Inikah alam baka? Demikian hatinya berbisik karena dia teringat akan dongeng tentang alam baka. Memang melihat sekitarnya dikelilingi benda-benda yang berkilauan itu dia merasa seperti berada di alam lain. Akan tetapi suara keluhan membuat dia menengok dan barulah dia sadar ketika melihat kamhang duduk sambil memegangi kaki kirinya, wajahnya menyeringai kesakitan. Dia merangkak bangkit dan ternyata gadis cilik ini tidak terluka apa-apa, kecuali pakaiannya yang robek di sana-sini dan kulit tubuhnya ada yang lecet-lecet sedikit. Dia terhuyung menghampiri kamhang dan tiba-tiba dia menjerit, mukanya menjadi pucat sekali, matanya terbelalak lebar. Kamhang terkejut, sedetik lupa akan rasa nyeri di kakinya. Eh, ada apakah? Cisian tanyanya khawatir. Gadis cilik itu tak menjawab, mulutnya bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara, hanya telunjuk kanannya yang menuding, telunjuk yang menggigil. Kamhang menoleh ke arah kirinya dan baru sekarang dia memandang ke kiri karena tadi Cisian berada di sebelah kanannya sehingga semua perhatiannya tertuju ke sebelah kanannya. Ketika dia menoleh dan melihat apa yang ditunjuk oleh gadis cilik itu, hampir saja dia pun menjerit seperti Cisian. Matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Tidak jauh di sebelah kirinya, agak ke belakangnya di mana terdapat sebuah batu es, sebongkah balok es yang besarnya seperti gajah, ternyata di sebelah dalam bongkahan batu es yang amat bening ini terdapat sesosok tubuh manusia yang masih utuh, lengkap dengan pakaiannya, nampaknya seperti sedang tidur saja di dalam bongkahan es itu, terbungkus es bening yang seolah-olah menjadi petinya. Jangan takut, dia, dia, hanya sepotong jenazah, kata Kam Hong, namun biarpun mulutnya menghibur seperti itu, suaranya sendiri gemetar, setengah karena rasa nyeri di kakinya, setengah lagi karena memang dia sendiri merasa seram. Cisian menghampiri peti es itu. Dengan terbelalak dia memperhatikan tubuh manusia dalam es itu. Sungguh mengerikan. Wajah laki-laki setengah tua itu seperti masih hidup saja. Matanya setengah terbuka, bola matanya masih berkilau karena dilapisi es yang berkilauan. Mukanya masih agak kemerahan. Muka yang tampan dan gagah, akan tetapi mulutnya itu ditarik seperti orang yang merasa berduka. Pakaiannya aneh, dan Cisian teringat akan gambar-gambar manusia zaman dahulu. Pakaian yang amat kuno sekali, mungkin sudah ribuan tahun usianya. Akan tetapi pakaian itu, seperti juga tubuh itu, masih utuh dan sama sekali tidak kelihatan lapuk atau rusak. Yang menarik hati Cisian adalah pada saat ga melihat kedua tangan mayat itu yang dirangkap di depan dada dan kedua tangan itu dengan jari-jari tangan yang kelihatannya memegang dengan hati-hati dan erat-erat, memegang sebuah boneka kecil yang kurang lebih 20 senti panjangnya. Boneka itu telanjang, dan di tubuh boneka yang putih itu nampak guratan-guratan dan huruf-huruf kecil yang terukir secara aneh. Karena tertariknya dan keadaan mayat dalam mes ini, Cisian seperti melupakan Kam Hong. Baru setelah dia mendengar pemuda itu mengeluh, dia menengok dan melihat Kam Hong merobek celana kirinya dan membuka kaki yang berdarah itu, dia terkejut dan cepat menghampiri. Eh, haha, kakimu kenapa? Paman tanyanya sambil berlutut dan memandang khawatir. Agaknya tulangnya patah, Cisian. Biar ku bersihkan darahnya, awah, pemuda itu menggigit bibir menahan nyeri. Biar aku yang membersihkannya, Paman. Engkau canggung benar dan dua tanganmu takkan mencapai kakimu yang dilonjorkan. Cisian lalu membersihkan luka itu, menggunakan sapu tangannya. Darahnya sudah membeku, dan dengan hati nyeri dia melihat bahwa di atas pergelangan kaki kiri itu kulitnya pecah dan melihat bentuk kaki itu mudah diduga bahwa memang tulangnya patah. Ah, agaknya memang patah tulangnya. Habis bagaimana baiknya, Paman? Kam Hong mengeluarkan buntalan dari balik jubahnya yang robek-robek, membuka buntalan dan mengeluarkan sebuah botol kecil terisi obat bubuk hijau. Cisian, aku sendiri tak mungkin menarik kakiku, maka kau bantulah aku menarik kakiku agar tulangnya yang patah itu dapat bertemu kembali. Kemudian kau pergunakan obat penyambung tulang ini, campur dengan salju dan paramkan di sekitar kaki yang patah, kemudian balut dengan kuat-kuat. Baik, Paman. Cisian, atas petunjuk Kam Hong, lalu mencari enam betang kayu, sepanjang 15 senti, kayu dari ranting yang cukup kuat, kemudian dia mencampur isi botol itu dengan salju cair dan dia membuat balut dari lapisan baju bulunya yang tebal, kain pembalut yang cukup panjang. Sekarang kau duduklah di depan kakiku, pegang kakiku dengan kedua tangan dan kerahkan tenagamu untuk menarik sekuatnya. Jangan lepaskan sebelum aku beri tanda, dan kalau aku sudah memberi tanda, engkau lepaskan perlahan-lahan agar tulang itu dapat bertemu kembali dengan bagian atas. Mengerti? Cisian merasa ngeri, maklum bahwa sastrawan itu sedang menderita nyari yang amat hebat, maka dia mengangguk dengan yakin sambil menelan rudah. Lalu dia duduk di depan kaki kiri yang patah tulangnya itu, mempergunakan kedua tumit kakinya untuk mencari tempat menahan tubuhnya, kemudian dia memegang kaki sastrawan itu di bawah pergelangan kaki. Nah, mulai tarik kata Kam Hong yang sudah mengerahkan tenaga untuk menahan kakinya. Cisian menarik sekuatnya, sedikit demi sedikit. Dia melakukan ini sambil memandang kaki itu, kemudian dia mengangkat muka memandang wajah Kam Hong. Hampir saja dia melepaskan kaki itu ketika melihat betapa wajah sastrawan itu jelas memperlihatkan penderitaan hebat. Sastrawan itu menggigit bibirnya, kedua tangan memegangi paha kaki kiri bertahan, matanya setengah terpejam dan didahinya timbul keringat, padahal hawanya demikian dingin. Cisian mengerahkan tenaga menarik terus sampai terasa olehnya pergelangan kaki yang ditariknya itu mengeluarkan bunyi krek-krek. Lepas, perlahan, lahan, terdengar Kam Hong berkata dengan terengah-engah. Cisian mengendurkan tenaganya sedikit demi sedikit, dan tulang yang patah itu pun dapat bertemu kembali. Lekas, beri obat itu, dan pasang kayu-kayu itu di seputar kaki dan balut. Cisian melakukan semua itu dengan cekatan, terdorong oleh rasa khawatirnya dan rasa kasihan kepada sastrawan ini. Semua obat bubuk hijau yang sudah dicampur dengan salju cair itu diparamkan di seputar luka, lalu dia memasang kayu-kayu itu di seputar kaki dan mulai membalut. Atas petunjuk Kam Hong, Kam Hong, dia membalut dengan pengerahan tenaga sehingga kaki itu terjepit dan tidak akan berubah lagi letak tulangnya. Setelah selesai, Kam Hong menarik napas lega dan mengusap keringat di dahi dengan ujung jubahnya. Terima kasih. Cisian, kaki itu akan tersambung kembali tulangnya dalam waktu beberapa hari saja. Cisian memandang wajah itu. Mereka saling pandang dan Cisian melihat wajah itu agak pucat, akan tetapi tersenyum. Baru sekarang dia melihat sastrawan yang biasanya muram itu tersenyum, senyum yang bebas dan wajar, tidak seperti biasanya kalau sastrawan itu tersenyum maka senyumnya itu senyum esam. Paman Kam, kalau mau bicara tentang terima kasih, akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Engkau telah menumpuk Budi, dan kalau tidak ada engkau, agaknya sudah berkali-kali aku mati. Mana mungkin orang mati berkali-kali? Dia itu sekali mati sampai seribu tahun tak dapat bangun lagi untuk mati kembali. Kam Hong menuding kepada mayat dalam mes itu. Cisian cepat menoleh. Baru dia teringat akan mayat yang aneh itu sekarang setelah Kam Hong bicara tentang itu. Segera dia mendekatinya lagi dan memeriksa dengan teliti dari segala jurusan. Dia seperti masih hidup saja, Paman teriaknya penuh gairah dan kegembiraan. Sungguh ajaib. Bagaimana mendadak di tempat seperti ini muncul mayat yang kuno ini dalam balo es? Dan boneka di tangannya itu, sungguh indah sekali. Kam Hong menjadi tertarik sekali melihat sikap Cisian. Dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya bertopang pada batu menonjol tertutup salju, dia bangkit berdiri di atas satu kaki. Kebetulan dia berdiri di tempat yang agak tinggi dan sebelum dia menghampiri Cisian, tanpa disengajanya dia melihat ke sekeliling tempat itu. Matanya terbelalak dan dia mengeluarkan seruan kaget yang membuat Cisian melompat dan menghampirinya, karena gadis ini mengira tentu pendekar itu melihat hal yang lebih aneh lagi daripada mayat dalam balok es itu. Ada apakah? Paman tanyanya dengan cemas dan dia sudah memegang lengan Kam Hong sambil melihat pula ke sekeliling. Dan ia pun melihat apa yang membuat pendekar sakti itu terkejut, dan dia sendiri terbelalak. Wah, tempat ini dikelilingi jurang dan gadis tanggung itu lalu melepaskan lengan Kam Hong, berlari-lari untuk memeriksa sekeliling tempat mereka itu. Hati-hati, Cisian, jangan sampai jatuh. Awasal Zulong Sor Kam Hong memperingatkan dan sambil berloncatan dengan sebelah kaki saja dia pun mengejar untuk melindungi darah itu. Mereka memeriksa sekeliling tempat itu dan memang tempat itu kini merupakan tempat yang terpencil. Akibat longsor hebat itu, tempat ini menjadi terkurung oleh jurang-jurang yang amat curam dan agaknya tidak mungkin dapat dituruni, apalagi dengan sebelah kaki patah tulangnya seperti Kam Hong. Mereka terjebak dalam tempat yang agaknya tidak ada jalan keluarnya. Wah, bagaimana kita dapat melanjutkan perjalanan, Paman? Tenanglah, Cisian. Andai kata tempat ini tidak terkurung, tetap saja kita tidak dapat melanjutkan perjalanan sebelum tulang kakiku tersambung dan sembuh kembali. Lebih baik kita mencari tempat untuk tinggal selama beberapa hari ini di sekitar sini. Aku mau melihat mayat aneh itu dan bonekanya kata Cisian yang dalam waktu singkat sudah dapat melupakan kembali kecemasan dan berlari-larian dia kembali ke tempat di mana mereka menemukan jenazah itu. Mau tidak mau Kam Hong tersenyum. Melakukan perjalanan dengan seorang anak perempuan yang tidak cengeng seperti Cisian memang menyenangkan. Anak itu tabah dan tidak mudah putus asa, berbakat untuk menjadi seorang pendekar wanita. Maka dia pun segera mengejarnya, karena dia pun tertarik sekali untuk menyelidiki keadaan mayat yang memakai pakaian kuno sekali itu. Sekarang baru teringat dia akan suling emasnya. Hatinya gelisah sekali dan dia tidak jadi menghampiri Cisian, melainkan mencari-cari sambil meloncatan. Tentu sulingnya itu terlepas ketika dia tertimpa salju dan SS balokan besar yang longsor dari atas. Tiba-tiba dia melihat sinar menyilaukan di tepi jurang. Cepat dia berloncatan ke sana dan giranglah hatinya karena sinar itu ternyata adalah ujung sulingnya yang tersembul keluar dari timbunan salju. Cepat diambilnya pusaka itu, diperiksanya dan ternyata tidak rusak sama sekali. Dengan hati lapang dan girang diselidkannya suling itu di tempat semula, yaitu di balik jubahnya, diikat pinggang dekat kipasnya. Baru dia menghampiri Cisian yang agaknya sedang terpesona oleh jenazah dalam bongkahan es besar itu. Memang jenazah itu aneh sekali. Wajah jenazah itu seperti wajah orang hidup saja, pakaiannya yang masih rapi dan seperti baru. Juga boneka yang dipegang oleh jenazah itu merupakan boneka anak kecil yang montok dan sehat, tersenyum lebar seperti muka yang ramah dan suci dari arca Jilaihut. Melihat jenazah terlantar seperti itu, dan melihat keadaan pakaiannya, model pakaian itu, Kam Hong menaksir bahwa jenazah itu tentu sudah terlantar dan terbungkus es selama sedikitnya seribu tahun, timbul rasa kasihan dalam hati Kam Hong. Kita harus mengubur jenazah itu dengan baik, Cisian. Kasihan dia dibiarkan terlantar seperti itu. Akan tetapi Cisian seolah-olah tidak mendengar ucapan Kam Hong itu. Begitu asiknya dia mengamati boneka di tangan mayat itu sehingga dia mendekatkan mukanya sampai hidungnya yang mancung kecil itu menyentuh balok es yang menjadi peti mayat itu. Tiba-tiba dia berseru dan matanya dilebar-lebarkan untuk dapat memandang lebih jelas lagi, Paman, lihat. Ada tulisannya pada dahi boneka itu. Ahaha, benarkah Kam Hong bertanya dan dia pun mendekat, lalu memandang dengan cermat ke arah boneka. Akhirnya dia berkata, Benar, itu tentu huruf-huruf yang ditulis, akan tetapi terlampau kecil untuk dapat dibaca melalui es ini. Es membuat huruf-huruf itu kabur dan tak dapat dibaca dari luar. Kalau begitu, apakah Paman tidak dapat memecahkan balok es ini? Ahaha, untuk apa, Cisian? Kita tidak boleh mengganggu jenazah manusia. Untuk dapat membaca tulisan itu, Paman, Siapa tahu tulisan itu merupakan pesan untuk kita atau siapa saja yang menemukan jenazah ini? Kam Hong tertarik. Bukan tidak mungkin apa yang diucapkan gadis cilik itu. Kalau tidak mengandung maksud tertentu, mengapa dahi boneka diberi tulisan huruf-huruf amat kecilnya? Dia memandang kembali wajah dan pakaian mayat itu, kemudian dia seperti memperoleh firasat bahwa mayat itu adalah jenazah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maka dia lalu berkata kepada jenazah itu, Lociampua, harap maafkan Teocu yang berani lancang memecahkan balok es. Teocu berjanji akan mengubur jenazah Lociampua baik-baik. Setelah berkata demikian, dengan hati-hati Kam Hong menaruh telapak tangannya pada balok es itu, mula-mula di atas kedua kaki jenazah. Dia mengerahkan sinkangnya menekan. Krek, krek, terdengar suara dan balok itu pun pecah di bagian bawah. Cisian hampir bersorak. Engkau hebat sekali, Paman. Siaw Hang atau Kam Hong hanya tersenyum, lalu memecah balok es di bagian atas. Terdengar suara agak keras dan balok es itu kini terbelah menjadi dua dan mayat itu pun nampak. Sungguh aneh, tidak ada bau busuk keluar dari mayat itu. Kalau mayat itu tidak sampai rusak selama ribuan atau ratusan tahun, hal itu tidaklah aneh karena mayat itu terbungkus es dan selalu terbenam dalam tempat yang suhunya teramat dinginnya. Akan tetapi kalau kulit itu sama sekali tidak rusak dan tidak mengeluarkan bau busuk, hal ini adalah suatu keandahan dan tentu ada rahasia tertentu tersembunyi di balik kenyataan ini, pikir Kam Hong. Dia menduga bahwa tentu sesudah mati mayat ini diberi semacam obat yang luar biasa, yang membuat selain mayat itu tidak rusak selamanya, juga tidak mengeluarkan bau busuk. Setelah peti es itu terbuka dan kini mayat tidak lagi tertutup es, tulisan huruf-huruf kecil di atas dari boneka itu dapat dibaca, sungguh pun untuk itu Kam Hong dan Chi Sian terpaksa harus mendekatkan mati mereka kepada boneka itu. Tulisan itu bergaya kuno, baik corretannya maupun susunan kalimatnya, akan tetapi agaknya Chi Sian terdidik baik sekali dalam hal sastra, karena ternyata dia mampu juga membaca dan mengerti artinya, membuat Kam Hong merasa kagum juga. Aku mohon agar boneka ini dibakar agar pusaka keramat yang mengandung pelajaran dasyat ini tidak terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Air, sungguh sayang sekali jika boneka ini dibakar Chi Sian berseru dan memandang kepada wajah jenazah itu seolah-olah jenazah itu seorang yang masih hidup. Kenapa engkau meninggalkan pesan yang demikian aneh dan gila? Kalau memang ingin melenyapkan boneka indah ini, kenapa tidak dulu-dulu kau bakar sendiri? Biarpun ucapan Chi Sian itu keluar dari sifatnya yang keras, bengal dan tidak mau tunduk kepada siapapun juga, akan tetapi Kam Hong seperti disadarkan akan sesuatu yang memang aneh sekali. Memang ucapan Chi Sian itu benar belaka. Mengapa bersusah payah menulis huruf-huruf kecil di dahi boneka itu kalau memang hendak melenyapkan boneka itu? Kenapa tidak langsung saja dibakar daripada menanti sampai ribuan tahun agar ditemukan orang dan dibakar oleh orang itu? Bukankah langsung saja dibakar jauh lebih mudah daripada membuat tulisan huruf kecil-kecil itu? Tentu ada rahasianya dibalik semua ini. Chi Sian, siapapun adanya lociampu ini, beliau tidak minta kita menemukannya. Meski kita juga tidak sengaja mencarinya, tetapi kita toh telah bertemu dengan beliau. Maka ini namanya jodoh. Dan pesanan orang yang sudah mati merupakan perintah keramat yang harus dipenuhi, apalagi lociampu ini sampai memohon dan permintaannya itu pun tidak sukar. Mari kita bakar boneka ini seperti yang dipesankan. Chi Sian mengerutkan alisnya. Terlalu. Itu namanya mempermainkan perasaan orang. Kenapa boneka yang indah ini dibawa mati, dibiarkan terlihat orang? Membiarkan orang merasa suka lalu menyuruh orang itu membakarnya, sungguh merupakan perbuatan yang kejam sekali. Wah, jenazah orang ini dahulu di waktu hidupnya tentu membuat banyak dosa, Paman. Sampai sudah ribuan tahun menjadi mayat pun masih melakukan perbuatan kejam. Jangan dibakar saja, Paman. Aku ingin melihat dia bisa apa. Hem, tidak boleh begitu, Chi Sian. Pesan lociampu ini tentu mengandung maksud yang amat penting. Siapa tahu boneka ini yang disebutnya benda keramat benar-benar mengandung pelajaran yang mukjijat dan kalau sampai terjatuh ke tangan orang jahat, bukankah dunia ini akan menjadi semakin kacau? Akan tetapi aku tahu benar bahwa engkau bukanlah orang jahat, Paman. Mungkin aku masih layak disebut orang jahat, akan tetapi engkau sama sekali bukan orang jahat. Engkau seorang pendekar yang budiman. Kalau memang boneka ini mengandung pelajaran tinggi, bukankah akan berguna sekali kalau dipelajari olohmu? Memang orang ini mempermainkan dan memperolok orang saja. Pantas dia tersiksa, sampai sudah mati pun tidak dapat sempurna. Husah, sudahlah Cisian. Engkau tidak tahu. Seorang lociampu melakukan hal-hal yang aneh bukan tidak mengandung maksud yang tersembunyi. Siapa tahu ilmu yang terkandung dalam boneka itu mempunyai pengaruh dan daya yang aneh sehingga siapapun yang mempelajarinya akan berubah menjadi tersesat dan jahat. Biarkan aku yang membakarnya. Sesukamulah kata Cisian agak marah. Kau bakarlah boneka tak berguna itu. Aku sendiri lebih senang membakar sesuatu yang lebih berguna bagi perutku yang lapar ini. Setelah berkata demikian, gadis cilik ini meninggalkan kamhang karena dia melihat banyak sekali burung-burung yang berbulut putih dengan kepala hitam berterbangan dan ada yang hinggap di tepi jurang dari tempat yang kini seolah-olah menjadi semacam pulau kecil itu. Pulau yang dikelilingi jurang curam, bukan dikelilingi laut. Matahari telah condong ke barat ketika kamhang akhirnya berhasil membuat api. Tidak mudah membuat api di tempat dingin itu. Akan tetapi pendekar ini memang menyimpan batu api, bahan bakar dan dengan mengumpulkan kayu-kayu ranting yang terbawa longsor dan membersihkannya, akhirnya dengan susah payah dapat juga dia membuat api dan membakar boneka itu. Selagi dia membakar boneka itu, Cisian datang membawa dua ekor burung yang gemuk. Burung itu bentuknya seperti bebek, besarnya mirip payam dan setelah dibukuti semua bulunya, tiada bedanya dengan bebek. Seorang seekor, paman. Paman tentu lapar, bukan katanya sambil memandang ke arah boneka yang dibakar itu dengan mulut cemberut. Bukankah jauh lebih berguna membakar bebek-bebek ini? Kamhang tersenyum. Engkau pandai sekali, Cisian. Di tempat seperti ini engkau bisa mencari makanan. Kamhang membakar boneka dan Cisian membakar dua ekor burung. Daging burung sudah matang, akan tetapi boneka itu tidak juga hancur. Hanya gosong saja. Padahal pakaian yang dipakai boneka itu sudah hancur sama sekali. Boneka kecil itu sekarang pelanjang, akan tetapi tubuhnya masih utuh.